Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai sekarang 2020. Kalau di Timnas gimana? Di Timnas kemarin di U19 sama di U23. Ya, U23 kemarin. IFF sama AFC. Berarti ini sekarang Barito masih aktif atau? Aktif, masih aktif. Tapi emang lagi kan karena Covid ini. Jadi kita masih ada waktu break untuk mempersiapkan diri untuk di Liga mulai lagi. Oh gitu. Nah kabar-kabarnya ini dulu pernah cedera ya? Ya. Itu gimana ceritanya? Saya kemarin tahun 2019, saya itu sparing terakhir sebelum bulan puasa masuk. Oh. Jadi pas mau bulan puasa, saya sparing di Stadion Madya. Pas udah tau besoknya dikasih tau untuk ini sparing terakhir besoknya libur, ya rencana Tuhan saya dikasih cedera. Gimana tuh kendala selama dari cedera sampai pemulihan itu gimana? Pemulihannya sih cukup lama juga ya, 8 bulan. Oh lama ya? Ya, 6 bulan sampai 8 bulan gitu. Terus masih ada sedikit trauma, tapi kan itu yang harus dilawankan traumanya itu. Jadi saya sebisa mungkin ngalahin traumanya. Itu berarti teman-teman boys and girls harus bisa nih kalahin traumanya kayak Kak Rafi. Terus kalau di Asiop nih kita lihat balik-balik dulu, kalau di Asiop tuh serunya sama teman-teman itu gimana? Wah, kalau dulu kan masih kecil lah. Iya. Masih umur 12, 13 itu rasanya aduh masih yang zaman-zamannya gak ada capeknya main bola. Udah itu. Main terus ya pagi, siang, malem. Main terus, main terus. Kompetisi aja dari pagi, siang, sore, malem. Gak ada abisnya ya? Gak ada abisnya. Capek? Capek? Duh, kalau masih kecil sih ya. Gak ada capeknya. Gak berasa capeknya. Kalau cerita-cerita lucu nih pas masih main di Asiop tuh gimana? Sama teman-teman? Sama coach-coachnya? Cerita lucu... Pas di ini sih. Pas Danone gak masalah. Nah Danone itu jadi emang... Danone itu kan pertama kali kita nginep-nginep di hotel bareng gitu. Jadi kayak yang namanya anak kecil lah sih yang lari sana lari sini sampai ditelepon resepsionisnya. Sampai disuruh jangan tenang, jangan berisik, ngeganggu orang lain gitu. Berarti pengalaman sama Asiop seru banget dong ya nih. Seru banget. Terus kalau misalnya pertandingan-pertandingan bola yang paling memorable? Danone. Danone itu tuh sama Asiop? Sama Asiop. Itu paling memorable banget. Ngomong-ngomong nih kalau di Barito atau di Timnas udah gol berapa kali? Di Timnas kali. Di Barito belum. Karena emang posisionnya di Ganang Bertang. Teman-teman ditunggu golnya dari Kak Raffi. Amin amin doain ya semuanya. Nah kalau misalnya ada pesan-kesan nggak nih buat teman-teman yang masih di Asiop? Buat teman-teman yang mau join Asiop supaya punya karir yang sukses kayak Kak Raffi? Pada intinya tetap semangat. Terus kayak lakuin suatu pekerjaan lebih dari 100%. Kalau bisa misalkan kita latihan 3 kali seminggu. Kalau bisa ada tambahan lagi sendiri gitu. Untuk biar kita bisa memperkuat diri kita juga. Jadi kita bisa ngelebihin teman-teman yang lain. Berarti harus terus belajar ya? Harus terus belajar. Nah itu teman-teman wawancara kita sama Kak Raffi. Tunggu lagi video-video selanjutnya di Youtube Asiop BSG TV. Jangan lupa buat komen, like, sama subscribe account Youtube Asiop BSG TV. Dadah! Sukses terus Asiop. Salam sang juara. Salam sang juara.